Halo assalamualaikum selamat siang kembali bareng Eka untuk pengendaran guide hari ini 29 November 2022 sekarang pukul berapa ya pukul 11 hampir pukul 12 siang jadi ini panas-panasnya untuk info cuaca hari ini pengendaran panas setelah tadi pagi sempet hujan ya pagi sempet hujan kecil grimis pas kesininya malah sekarang panas banget kayak kemarin kemarin juga paginya sempet hujan kemudian siang sampai sore cuacanya bagus banget bahkan sunset yang udah lama tidak bisa kita nikmati lagi kemarin tuh golden sunsetnya bagus banget ini yang pernah ke pengendaran pasti sudah hafal ya ini dimana untuk debit airnya sama apa namanya ombaknya tadi saya mantau sepanjang jalan kan masih sejauh ini masih kondusif di area sekitaran pos 1 sampai pos 3 itu airnya udah lebih pasang dari yang kemarin jadi yang kemarin saya live sore itu surut tapi tadi pas saya lewat itu udah pasang lagi normal siklus harian normal siklus harian pasang surut normal jadi bukan pasang surut yang ekstrim atau yang berbahaya nah ini teman-teman barangkali yang belum pernah ke pengendaran ya ini di depan ini adalah jalur keluar masuk dari gerbang atau kalau disini sebutnya tol gate ya loket karcis untuk masuk obyek wisata pengendaran yang melalui pantai barat ini lurus aja ke depan luar masuk bisa melalui jalur ini ada Kak Masjid bontot siang-siang lab panas mbak ada urusan Kak tadi sekalian eh ke pantai sekalian lab lah nanti sore Insyaallah lab lagi panas kalau yang disitu mah kalau di tempat saya teduh nih ngadem adem banget ya apa kabar berbes gimana masih sering hujan apa panas kalau disini emang masih sering hujan nah ini saya nuduhnya disini seperti yang di apa namanya tamnil ini lokasinya pengendaran sunset ada Mbak Irma teke pantai ke pantai lagi kapan nah ini di pantai mbak itu depan pantai ada kibu cerah pakai banget nah ini ini adalah area taman pangan daran sunset pos lima nah itu yang di depan pos lima tuh adem disini ngadem disana panas di pantai pastinya panas tuh cuacanya terik banget jadi disini ramainya kalau sore sore banyak yang santai-santai disini disitu di depan situ duduk-duduk nah disitu di depan sana banyak yang duduk-duduk menikmati sunset di sore hari banyak kalau di daerah situ banyak yang main bola main volley jadi rame banget yang di bagian situ selamat menikmati